Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Info pada kali ini admin mohon kongsikan daripada utusan Malaysia. Siasatan LCS diteruskan, Anwar tegaskan beliau bukan ahli politik murahan. Kuala Lumpur, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu di Dewan Rakyat, penyiasatan mengenai skandal kapal tempur pesisir LCS masih diteruskan bagi mengumpul bukti kuku dan beliau bukanlah seorang ahli politik yang menggunakan kuasa untuk mendakwa pemimpin lain. Semasa sesi pertanyaan-pertanyaan Perdana Menteri, Anwar menegaskan siasatan diteruskan namun beliau tidak boleh mencampuri dengan lebih mendalam bagi mengelak tomahan pendakwaan terpilih seperti yang dikatakan segelintir alih politik sebelum ini. Penyiasatan skandal LCS kita akan teruskan, tapi bukan urusan saya. Yang berhormat pasir mas untuk mendalami dan tanya lebih daripada itu, nanti kalau saya buat begitu, ada lagi tuduhan pendakwaan terpilih. Ada orang kata, mengenai timbalan Perdana Menteri, ya, kes dia masih di mahkamah. Saya tidak campur, boleh tanya Ketua Hakim Negara, boleh tanya Peguam Negara, bila saya campur atau minta dikurang dan ditarik balik pertuduhan. Soal tomahan, kita jangan mudah untuk menghukum. Saya bukan ahli politik kelas murahan begitu rupa. Saya tegaskan di sini bahwa siasatan mesti diteruskan dan termasuk LCS karena saya rasa tindakan yang sebelum ini tidak cukup untuk membongkar dan bertindak kepada orang-orang yang lebih utama dikatakan terlibat katanya di Dewan Rakyat. Selain itu, Anwar turut berkata, pihak pembangkang tidak boleh sewenang-wenangnya menuduh beliau mencampuri urusan mahkamah malah, beliau mencabar mana-mana pihak yang bertikai untuk mendapatkan bukti. Biar siasatan itu diteruskan dan saya ingin menjelaskan, maafkan saya, dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan, kita cakap soal keadilan. Kita tolak kezaliman dan fitnah, jadi jangan hukum orang tanpa bukti katanya di Dewan Rakyat. Kalau ada tindakan, jangan hukum saya, jangan guna ayat Al-Quran untuk hukum saya. Katanya saya zalim dan campur tangan, saya nak bagitahu, pimpinan di sana, saudara kena ingat, sebagai seorang muslim bertanggung jawab, adakah saudara yakin dan ada bukti bahwa Anwar campur tangan untuk mendakwa sesiapa? Guna nama agama dan fitnah orang, sebut nama saya, saya tidak campur, boleh tanya suruhan jaya pencegahan rasuah, dan penguam negara malah arahan kepada mereka adalah apa saja tindakan berdasarkan fakta dan bukti kuat, saya sokong, tetapi jangan menganiaya, dan jangan ada satupun alasan yang longgar boleh dicabar dan dipertikai jawabnya kepada soalan Ali Parlimen Pasir Mas Fadli Syari. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah, sekian info hari ini, terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia, terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon silah pertimbang like, share, dan subscribe. Info pada kali ini admin mohon kongsikan daripada utusan Malaysia. Siasatan LCS diteruskan, Anwar tegaskan beliau bukan ahli politik murahan. Kuala Lumpur, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu di Dewan Rakyat, penyiasatan mengenai skandal kapal tempur pesisir, LCS masih diteruskan, bagi mengumpul bukti kuku, dan beliau bukanlah seorang ahli politik yang menggunakan kuasa untuk mendakwa pemimpin lain. Semasa sesi pertanyaan-pertanyaan Perdana Menteri, Anwar menegaskan siasatan diteruskan, namun beliau tidak boleh mencampuri dengan lebih mendalam bagi mengelak tomahan pendakwaan terpilih seperti yang dikatakan segelintir ahli politik sebelum ini. Penyiasatan skandal LCS kita akan teruskan, tapi bukan urusan saya, yang berhormat pasir mas untuk mendalami dan tanya lebih daripada itu, nanti kalau saya buat begitu, ada lagi tuduhan pendakwaan terpilih. Ada orang kata, mengenai timbalan Perdana Menteri, ya, kes dia masih di makamah. Saya tidak campur, boleh tanya Ketua Hakim Negara, boleh tanya Peguam Negara, bila saya campur, atau minta dikurang dan ditarik balik pertuduhan. Soal tomahan, kita jangan mudah untuk menghukum. Saya bukan ahli politik kelas murahan begitu rupa. Saya tegaskan di sini bahwa siasatan mesti diteruskan, dan termasuk LCS, karena saya rasa tindakan yang sebelum ini tidak cukup untuk membongkar dan bertindak kepada orang-orang yang lebih utama dikatakan terlibat katanya di Dewan Rakyat. Selain itu, Anwar turut berkata, pihak pembangkang tidak boleh sewenang-wenangnya menuduh beliau, mencampuri urusan makamah mala, beliau mencabar mana-mana pihak yang bertikai untuk mendapatkan bukti. Biar siasatan itu diteruskan, dan saya ingin menjelaskan, maafkan saya, dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan, kita cakap soal keadilan. Kita tolak kezaliman dan fitnah, jadi jangan hukum orang tanpa bukti katanya di Dewan Rakyat. Kalau ada tindakan, jangan hukum saya, jangan guna ayat Al-Quran untuk hukum saya. Katanya saya zalim dan campur tangan, saya nak bagitahu, pimpinan di sana, saudara kena ingat, sebagai seorang muslim bertanggung jawab, adakah saudara yakin dan ada bukti bahwa Anwar campur tangan untuk mendakwa sesiapa? Guna nama agama dan fitnah orang, sebut nama saya, saya tidak campur, boleh tanya suruhan jaya pencegahan rasuah. Dan penguam negara malah arahan kepada mereka adalah apa saja tindakan berdasarkan fakta dan bukti kuat, saya sokong, tetapi jangan menganiaya dan jangan ada satupun alasan yang longgar boleh dicabar dan dipertikai jawabnya kepada soalan Ali Parlimen Pasir Mas Fadli Syari. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.